Makanya dikatakan oleh menteri agama yang dulu, apa kata beliau, hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia adalah Pancasila. Jadi kalau ada orang bertanya, kamu mau pilih Quran atau Pancasila, inilah orang yang paling bodoh tidak membaca sejarah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, maka kebersamaan yang kita jaga, kita pelihara, maka bisa terwujud. Ini yang pertama dari poin apa yang dituliskan, Banjar bersama amankan NKRI, negara kesatuan. Aneh memang negara kita ini. Kalau kita lihat Afrika, Afrika itu semuanya daratan Bapak Ibu. Mesir, Libya, Tunisia, Al-Jazair, Maroko, Mauritania. Sampai ke bawah Nelson Mandela, Afrika Selatan. Yang tengah Kongo. Dari mulai ujung sampai ke ujung itu daratan. Tapi negaranya, banyak sekali negara. Dari mulai Mesir, turun ke bawah Sudan. Sampai ke lembah Victoria. Tembus sungai Nil ke bawah. Daratan semua. Negaranya banyak sekali. Berbeda dengan kita. Dari mulai ujung Sumatera sampai Papua. Pulau-pulau-pulau, tapi bisa satu negara. Negara kesatuan. Makanya mereka heran. Kami aja yang satu daratan. Bisa berpecah berbagai negara. Kalian yang pulau-pulau, kok bisa menjadi satu? Maka ini kenapa? Mungkin biasanya orang bersatu kalau ada musuh bersama. Kita bersatu ketika itu karena datang Belanda. Ulang Belanda kita udah mau pecah, datang Jepang. Kita udah mau pecah, datang lagi komunis. Sudah mau pecah, datang lagi musuh. Maka ketika ada musuh bersama, musuh kita adalah orang asing, musuh kita adalah orang yang ingin memecah pelak, maka disitu kita menjadi bersama bersatu. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga kita menjadi orang terbesar. Jamaah haji terbesar di dunia. Suatu ketika-ketika saya sedang kuliah di Maroko, dipanggil oleh di kota Casablanca, ibu kota Maroko. Datang orang Maroko manggil saya. Tangan, tangan. Sebelum itu kami mau masuk ke Masjid Raja Hasan II, di depi Laut Mediterania. Ketika kami, Samudera Atlantik. Ketika kami mau masuk ke dalam masjid, pagar tidak dibuka. Lama kami berdiri, kami sangka kami sedang menunggu antrian. Tiba-tiba salah seorang kawan saya nanya ke petugas. Kami mau masuk ke dalam. Dia tanya, antum muslim? Dia ragu kami Islam. Dilihatnya mata kami sipit, disangkanya kami turis dari Jepang. Ketika kami muslim, kami keluarkan kartu. Ini kami mahasiswa di sini. Lalu dipersilakan masuk ke dalam. Setelah itu saya pun keluar jalan-jalan, ketemu dengan salah satu orang. Dari mana? Indonesia, saya bilang. Indonesia kwaiz. Indonesia misyan. Indonesia bagus, kata dia. Kamu pernah ke Indonesia? Tidak. Dari mana kamu tahu Indonesia bagus? Saya sholat di Masjidil Haram. Tidak ada tempat. Tiba-tiba ada seorang di sebelah saya bergeser dan memberikan tempat. Dan orang itu orang Indonesia. Dalam hati saya, untung kau kasih tempat. Terus biasa. Di hari yang lain, kata dia, dia masih bercerita. Di hari yang lain, saya senang sholat di Masjidil Haram. Ada orang yang bukan orang Indonesia. Dia bawa tongkat. Tongkatnya saya geser, dia ngamuk. Orang Indonesia, tempat duduknya pun digeser, dia tidak marah. Orang yang bukan Indonesia, tongkatnya pun digeser, dia marah. Dalam hati saya, jangan-jangan yang punya tongkat, orang Indonesia juga. Sedangkan yang dimuliakan Allah SWT. Bangga kita menjadi muslim terbesar. Kenapa? Karena yang dihitungnya adalah dari Papua sampai ke pulau Aceh Sabang di ujung kilometer nol. Maka kebanggaan, kebersamaan ini itu karena berjamaah. Berjamaah kita luar biasa. Kita sampai bisa mengalahkan ego dalam diri kita. Kita sebagai mayoritas muslim. Apa kata kita? Pancasila ketuhanan dengan menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya. Mati-matian kita mengatakan itu. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya. Tapi ketika ada saudara kita yang ketakutan, khawatir dari belahan timur, nanti kalau dipakai kata syariah ini, nanti akan terjadi fitnah segala macam. Maka ulama bermusyawarah, beristikharah, kuasa sunat, bersikir mereka di tengah malam. Akhirnya terbuka, dibukakan Allah pintu hati mereka, mundur selangkah. Biarlah tidak ada kata syariah. Akhirnya silap pertama, Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Titik-titik demi menjaga persatuan. Makanya dikatakan oleh menteri agama yang dulu, apa kata beliau? hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia adalah Pancasila. Jadi kalau ada orang bertanya, kamu mau pilih Quran atau Pancasila, inilah orang yang paling bodoh tidak membaca sejarah. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah inti sari daripada Al-Quran. Ketika kita bicara ketuhanan yang maha esa, kul huwallah hu'ah kemanusiaan yang adil beradab, i'idilu hu'aqrabuli taqwa, bersikap keadillah karena keadilan itu lebih mendekat kepada taqwa. Ketika bicara tentang persatuan Indonesia, wa'atassimu bihabdillahi jami'an walatafarraku berpegang teguhlah namu jangan berpecah belahlah. Ketika bercerita tentang musyawarah wa'amruhum syurawainahum dalam Islam tidak pakai sistem kerajaan. Tidak diangkat anak Nabi setelah Nabi meninggal. Tidak diangkat menangku Nabi setelah Nabi meninggal. Tapi bermusyawarah untuk mengangkat. Terpilihlah Sayyidina Abu Bakar sedik berdasarkan musyawarah sahabat Ishaqifah Bani Sa'idah. Kalau bercerita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada yang lebih cerita tentang adil selain daripada ajaran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Habis 20 menit. Beraudius.com Media Online Selalu membangun lewat berita informasi terpercaya Beraudius.com Media Online bing